Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus beribadah kepadanya dengan cara mengkaji kajian-kajian Islam yang kali ini insyaAllah kita akan membahas tentang fitnah Tunisa atau fitnah wanita Hal ini berdasarkan satu hadis dari Rasulullah SAW yang menginformasikan kepada kita semua bahwa fitnah terbesar yang dihadapi oleh umat Muhammad SAW yaitu fitnah Tunisa fitnah wanita Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh dua imam besar Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Osama bin Zaid RA Bahasanya beliau SAW bersabda Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih besar untuk seorang laki-laki daripada wanita yang merupakan dalil bahwa fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita fitnah terbesar bagi laki-laki setelah wafat Rasulullah SAW adalah wanita Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih besar untuk seorang laki-laki daripada fitnah wanita fitnah wanita ini berkaitan dengan ar-rijal, berkaitan dengan laki-laki dikarenakan seorang laki-laki dia suka bersenang-senang dengan wanita dan fitnah ini, bahaya fitnah ini akan terjadi jika dia mengikuti hawa nafsu dan tabiatnya tanpa ada ikatan syarih fitnah wanita ini akan terjadi, akan membahayakan bagi seorang laki-laki jika seorang laki-laki ini mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti tabiatnya tanpa ada ikatan syarih artinya jika ada ikatan syarih antara seorang laki-laki dan wanita ini hilang fitnahnya bahkan dia akan mendapatkan hikmah yang besar diantaranya sakinah mawaddah warahmah seorang laki-laki jika dia menyukai seorang wanita kemudian dia menikahinya maka Allah Azzawajalla akan menggantikan darar akan menggantikan bahayanya itu bahaya fitnah wanita menjadi sakinah mawaddah warahmah bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Rum surat 30 ayat 21 diantara tanda-tanda kebesaran Allah Azzawajalla dia menciptakan untuk kalian dari jenis kalian Azzawajan istri litas kunu ilaiha agar kalian sakinah agar kalian merasakan tenang dengannya dengan wanita ini wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah dan dia pun Allah Azzawajalla menjadikan diantara kalian mawaddah warahmah rasa cinta dan kasih sayang jadi hadis ini hadis ma'ataraktubah di fitnatan abdharru ala rijal minanisa ini wanita akan berbahaya bagi laki-laki akan menjadi fitnah bagi laki-laki jika tidak diikat dengan ikatan syarih jika tidak diikat dengan ikatan pernikahan yang sah seandainya diikat dengan ikatan pernikahan yang sah maka bahaya wanita itu akan hilang dan akan berubah menjadi sakinah mawaddah warahmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyariatkan pernikahan ini untuk menghilangkan fitnah kemudian kita harus mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wanita ini menjadi fitnah bagi seorang laki-laki ada dua faktor besar yang pertama tolabul mut'ah bihinna ala ghairil wajihil masyru' yaitu seorang laki-laki yang ingin bersenang-senang dengan wanita tanpa ada ikatan syarih ini faktor yang pertama atau istilah lain perzinahan seseorang ingin bersenang-senang dengan wanita lain tanpa ikatan syarih yang namanya ini adalah perzinahan ini faktor pertama yang menjadikan seorang wanita ini bahaya untuk seorang laki-laki yang kedua faktor pendorongnya atau faktor yang menyebabkan perzinahan seperti al-nadhar al-lams al-mash melihat merabah kemudian berjalan mengikutinya ini pun faktor kedua yang menyebabkan kenapa wanita bisa menjadi fitnah bagi seorang laki-laki ini berdasarkan sabda rasulullah s.a.w al-aynu tazni mata itu berzinah wa zinahan nadhar dan zina mata adalah melihat wa liyadu tazni wa zinaha al-bat tangan pun berzinah dan zinanya yaitu memegang atau merabah wa rijlu tazni wa zinaha al-mashyu sedangkan kaki pun berzinah dan zinanya adalah berjalan wal-qalbu yahwa wa yatamanna ada pun hati dia berkeinginan dan juga berharap wal-farju yusaddiku dhalik au yukathibuhu ada pun farj atau kemaluan itu yang membenarkan atau yang mendustakannya kemudian Hwan Filaram Hukumullah ketika kaum kufar mengetahui bahwa fitnah yang terbesar bagi seorang muslim atau bagi laki-laki secara umum adalah wanita maka mereka menggunakan sarana ini untuk menghancurkan kaum muslimin dari zaman dahulu sampai sekarang mereka menggunakan wanita ini untuk merusak akidah seorang muslim untuk merusak akhlak seorang muslim dengan segala cara mereka menggunakan wanita sebagai alat iklan iklan permen iklan sabun iklan mobil motor semuanya penuh dengan wanita padahal tidak ada hubungan sama sekali antara permen dengan wanita antara sabun dengan wanita antara mobil dengan wanita itu tidak ada hubungannya tapi ini sengaja dibentuk dibuat oleh orang-orang kufar oleh orang-orang munafik oleh orang-orang fasik agar kaum muslimin teracuni oleh fitnah wanita ini adalah satu bahaya yang sangat besar sekali dan kenyataannya realitanya banyak kaum muslimin yang memang sudah terfitnah dengan wanita ini bahkan rasulullah s.a.w. menginformasikan kepada kita bahwa diantara penyebab banyaknya manusia yang masuk ke dalam neraka yaitu al-lisan wal-farij lisan kata-kata dan juga farij kemaluan kemaluan ini dikarenakan seorang muslim atau manusia laki-laki secara umum itu terfitnah dengan fitnah wanita kemudian Allah s.w.t telah membuat satu syariat yang sangat sempurna sekali untuk membentengi kaum mu'minin agar mereka terbebas dari fitnah ini Allah s.w.t melarang wanita untuk tabaruj ini yang pertama Allah s.w.t melarang wanita untuk tabaruj atau untuk bersolek memamerkan auratnya di tengah-tengah masyarakat memamerkan auratnya selain kepada mahrumnya Allah s.w.t melarang ini kemudian Allah s.w.t melarang khulwah atau berdua-duaan dengan seorang wanita jenabiyah dengan seorang wanita asing kemudian Allah s.w.t pun melarang wanita untuk bersafar untuk melakukan perjalanan jauh sendirian tanpa ditemani oleh seorang mahrum ini Allah s.w.t melarang ini semua dan ini semua sengaja dibuat oleh Allah s.w.t aturannya yang sangat rapi sekali agar laki-laki selamat dari fitnah tunisa atau fitnah wanita dan Allah s.w.t berfirman dan janganlah kalian mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan yang sangat keji yang sangat buruk dan jalan yang sangat buruk sekali dan Allah s.w.t disini berfirman jangan mendekati jadi mendekatinya saja itu tidak boleh kemudian di sisi lain seorang wanita yang sudah menjadi istri pun terkadang dia menjadi fitnah bagi suaminya terkadang seorang laki-laki seorang suami itu terfitnah oleh seorang wanita karena kecintaannya kepadanya walaupun dia adalah istrinya jadi terkadang sang suami pun dia terfitnah oleh istrinya karena kecintaannya yang begitu besar seorang istri yang menginginkan perhiasan yang banyak dan dia merayu sang suami untuk memenuhinya lantas sang suami pun berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi permintaan istrinya walaupun dengan jalan yang haram nah laki-laki semacam ini adalah laki-laki yang sudah terfitnah oleh istrinya atau meninggalkan kewajiban kewajiban yang telah Allah s.w.t salah perintahkan dikarenakan dia lebih menuruti hawa istrinya ini pun seorang laki-laki yang sudah terfitnah oleh seorang istri karena kecintaannya terima kasih 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 terima kasih